Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Sahabat tani dimanapun berada Berjumpa lagi dengan channelnya Hussein underscore UC Petani dari Sumbawa Nusa Tenggara Barat Nah pada kesempatan kali ini Kegiatan kita, kita akan melakukan penyeprean Atau penyemprotan pada tanaman jagung Dengan menggunakan herbicida selektif Khusus untuk tanaman jagung Yang menurut saya Obat yang kita gunakan ini cukup ampuh Untuk membasmi rumput dalam tanaman jagung Dimana jagung kita tetap tumbuh Sehat, normal Tidak ada pengaruh karena Obat herbicida yang kita gunakan Namun rumputnya mati sahabat tani Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas Tentang obatnya Kemudian dosisnya Cara melakukan pengadukannya Cara aplikasinya sekaligus juga hasil setelah 6 hari Kemudian setelah kita lakukan penyeprean Nah kemudian Kebetulan ini rumput yang akan kita semperai ini Juga rumputnya bermacam-macam ya Bermacam-macam jenis Ada yang berdaun sempit Ada yang berdaun lebar Nah namun Obat ini yang kita gunakan Juga baik daun lebar Balaupun yang berdaun sempit pun Semuanya disapu rata sahabat tani Nah untuk itu Kebetulan ini Jagung saya ini sudah berusia kurang lebih 2 minggu Dan ini rumputnya sangat luar biasa Tebalnya Ya cukup padat Bahkan ini agak telat kita lakukan penyeprean Ya karena rumputnya bahkan sudah Yang sudah masuk kepada pasi Generatif Sudah ada yang mulai berbuah Nah untuk itu pada sahabatku semuanya Apa saja obat dosis dan cara mengaplikasikannya Dan bagaimana hasilnya Tonton terus videonya Agar sahabat tani paham dan juga mengetahui Tentang perkembangannya Yuk kita akan meracek obatnya terlebih dahulu Nah sahabat tani untuk obat yang kita gunakan Ya herbicida nya Kita menggunakan kompe Kompe ini Herbicida yang 336 SC Dengan bahan aktif Top Prameson 336 gram per liter Nah ini sahabat tani Dan ini yang kita gunakan Ini yang paling kecil Nah untuk cara penggunaannya Ini karena ini Dalam satu Kemasan Ini ada tiga Bahan Ini Dan ini kita gunakan untuk Kapasitas 5 tangki Yaitu kapasitas tangkinya 15 sampai 17 liter Nah Jadi ini Kemarin kita beli hanya 200 di toko obat pertanian terdekat Untuk cara mengaplikasikannya Ini yang pertama Kapasitas 5 tangki Maka Cara kita mencampurnya Ini ketiga-tiganya Kita jadikan Satu Ya kita campur menjadi satu Caranya yang pertama Seluruh bahan ini Karena ini akan kita gunakan Ini sebagai takaran Ya Ini kita masukkan Ini dulu ke dalam ini Ya Nah ini ketiga-tiganya Kita masukkan kemari Nah setelah ketiga Bahan tadi kita campur Menjadi satu ke sini Ini Jumlahnya segini Nah ini kita penuhi dulu Airnya Sehingga nanti satu Tangkinya kita akan Menggunakan Satu Liter ini Satu takaran ini Oke kita akan membuat Lima tangki Nah ini Setelah obat-obat ini Kita masukkan tadi Ketiga-tiganya Masuk ini Nah Ini Kita cukupkan Menjadi satu liter Kemudian kita masukkan kemari Nah artinya ini Sudah Untuk air satu liter Karena kita akan jadikan Lima Lima Tangki Nah ini Untuk kita jadikan Satu tangki Kemudian ini Baru satu tangki Baru kita tambah Air putihnya Dua Tiga Empat Lima Nah Setelah bahan-bahan ini Tercampur dengan baik Ini kita aduk Secara merata Setelah tercampur Dan teraduk secara merata Maka langkah berikutnya Ini Kita ambil Satu tangkaran ini Lalu kita masukkan kemari Nah setelah itu Karena ini tangkinya kapasitas Lima belas liter Maka tinggal kita tambah Air putih Biasa lagi Untuk kita penuhi Tangkinya Untuk kita penuhi Nah itu sahabat tani Setelah kita lakukan Pencampuran tadi Antara larutan Obatnya Dengan air putih Tambahannya Nah maka kali ini Kita akan lakukan Setelah kita aduk Dan kita akan lakukan Penyeprean Mari bagaimana cara penyepriannya Nah untuk penyemprotan Langsung kita arahkan Ke tanah Kita lakukan secara merata Kalaupun Ada yang terkena Ke jagungnya Juga tidak masalah Sahabat tani Karena ini herbicida selektif Namun kita Arahkan ke tanah Dan ke rumputnya Agar dapat Tersemprot secara merata Sehingga nanti Reaksi obat ini Dan seluruh rumput-rumputnya Akan Mati semua Nah kita lakukan Berlahan-lahan Di seluruh selahnya Jadi langsung ke tanahnya Penyeprean ini Bisa dilakukan Di pagi hari Ya sebelum jam 9 Atau juga di sore hari Kurang lebih setengah 4 Sampai jam Atau jam setengah 4 Sore Nah itu Untuk aplikasinya Sehingga nanti untuk Dampak obatnya Kalau terlalu siang Itu biar nanti Tidak berpengaruh Pada obatnya Sehingga reaksinya Akan kerja secara maksimal Nah untuk penyemprotannya Ini cukup kita lakukan Satu kali saja Sahabat tani Pada saat Kita lakukan Proses penanaman Dan penyeprean ini Kita bisa lakukan Pada tanaman jagung itu Pada usia 10 hari Sampai 15 hari Jangan terlalu Lama Karena nanti Rumput-rumputnya Sudah Masuk kepada Pasir generatif Apalagi kalau sudah Berbunga Berbuah Nah maka rumputnya itu Akan berkembang Lebih banyak Untuk itu pada Saat kita aplikasikannya Ya pada saat rumputnya Masih kecil Biar Juga akan lebih cepat Mati sahabat tani Baru setelah Kita lakukan penyeprean Seperti ini Baru kita lakukan Pemupukan Untuk yang pertama kalinya Nah bagaimana hasilnya Setelah 6 hari Kemudian Setelah kita lakukan penyeprean Nah sahabat tani Inilah hasilnya Setelah 6 hari kemudian Setelah kita lakukan penyeprean Dimana rumput-rumputnya Sudah mulai Mati Mengering Dimana kemarin kita lihat Menghijau Ini 6 hari Setelah kita lakukan penyeprean Ini Karena memang Obat ini Reaksinya Berlahan-lahan Tapi pasti Herbicida Systemic Maksud saya Herbicida Selektif Untuk tanaman jagung Ini Tentu tidak seperti Herbicida Kontak Kalau herbicida Kontak itu Biasanya Satu-dua hari Sudah kelihatan Namun Kalau herbicida Selektif Seperti obat Yang kita gunakan Ya 3-4 hari Baru kelihatan Reaksinya Dan ini 6 hari Sudah seperti ini Sudah Rumputnya Sudah Mengering Nah ini Kemarin Rumputnya Bermacam-macam Ya Bahkan Ini termasuk Kemarin Terlambat Kita lakukan penyeprean Karena rumputnya Sudah Besar Dan bahkan Sudah Berbunga Nah ini Mati semua Sahabat ini Mengering Nah ini Yang kita Spray Lebih dulu Kalau yang Di sebelahnya Sudah Kurang lebih 8 hari Selisih 2 hari Nah Batang ini Bisa lihat Sudah Benar-benar Mati Mengering Oke Sahabat ini Saya rasa Ini saja Hal yang dapat Saya sampaikan Tentang bagaimana Cara kita Membasmi rumput Pada tanaman jagung Dengan Menggunakan Herbisida Selektif Khusus Untuk tanaman jagung Dan ini Kebetulan Sambil kita Masukkan air Untuk itu Kedepannya Sampai Mungkin Besok Kita akan Lakukan Pengupukan Setelah kita Lakukan penyiraman Dan terima kasih Untuk segala Perhatiannya Mohon maaf Untuk segala Kekurangannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Dan Sukses selalu Untuk kita semua Selamat menikmati